Sekarang lagi cara mengecangkok pohon tin atau pohon arah, caranya gini, ini dikasih garis dulu, kira-kira 5 cm, semua dikasih garis dulu, kemudian dibelah dan kupas. Kupas, nah ini kupas ya, nah ini kupas ya, kupas, selain belah dikupas, kupas, kupas sampai rata, sampai rata, kemudian putih-putihnya ya, ini cara mengecangkok yang baik. Nah setelah 60 hari, sudah cukup akar dan dipotong, terus ditanam. Nah kita lihat caranya setelah dibuka kupas sampai putih-putih, tapi harus dikrik ya, supaya tidak dapat kesampungannya lagi, jadi merangsang tumbuhnya akar. Nah ini dikrik gitu ya, dikrik, dikrik, supaya tidak ada hubungan gitu, dikrik, dikrik terus ya, dan yakin mesti semua kekrik ya, jadi tidak ada licin-licin lagi. Tuh, caranya begitu ya, nah cara gitu. Jadi ingat ya, 60 hari kemudian sudah bisa ditanam ya, dipotong dulu, adakah akar sudah keluar semua. Sekarang setelah ini, Ini perangsang akar ya, perangsang akar ke sini. Ini perangsang akar, warna biru dari Bangkok, nanti oreskan. Oreskan, oreskan, oreskan. Kemudian, ambil itu kertas aluminium, itu kertas aluminium, ya singkat sini, biasa yang buat masak tuh bisa juga, nanti dikasih tanah dibungkus ya, coba. Tunggu satu, nanti dikasih tanah dibungkus. Kemudian dibungkus. Jadi deh, ya cangkokannya. Tunggu 60 hari, baru bisa dipotong, akar sudah keluar, ditanam. Ya, oke.